Wali kota Eva Duyana membuka MTQ ke 52 tingkat kota Bandar Lampung di lapangan Kalpataru, kecamatan Kemiling, Jumat malam, tanggal 5 Mei tahun 2023. Eva Duyana dalam sambutannya mengatakan, MTQ bukan sekadar seremonial yang bernuansakan keagamaan. Menurut Eva, MTQ juga menjadi sarana muhasabah dan murokobah bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis. Selain itu, Eva Duyana mengatakan MTQ ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kecintaan umat Islam kepada Al-Quran dan membangun hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan beragama. MTQ ke 52 berlangsung sejak tanggal 5 sampai 8 Mei tahun 2023 diikuti 414 orang peserta dari 20 kecamatan. Ada pun lomba jumlah yang dilombakan yaitu Tartil Al-Quran, Kiroat Mujawad Dewasa, Kiroat Muratal Remaja, Kiroat Muratal Anak-anak. Kemudian 1 Juz dan Tilawah, 5 Juz dan Tilawah, Tafis 10 Juz, Tafis 20 Juz, Tafis 30 Juz, Tafsir Bahasa Indonesia, Tafsir Bahasa Arab, Tafsir Bahasa Inggris, Hat Al-Quran, Fahmil Quran, Syarhil Quran, serta hafalan 100 hadis dengan sanat, dan hafalan 500 hadis tanpa sanat. Pencintaan kita sebagai umat Islam kepada Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, 3, 2, 1 Mustafatul, Tilawah, Tilawah, Tufuran, ke 52, 3, Kota Bandar Labu, Rasri, kita buka pada malam hari ini. Alhamdulillah, Yusuf Allah SWT, kebukaan MTQ yang ke-52 di Kota Bandar Lampung, di alawal di Kota Bandar Lampung, tadi perkecamatan, Alhamdulillah, antusias dan luar biasa. Harapan bunda ini persiapan menuju MTQ yang ke-50 provinsi, apalagi di tatuan rumah, mudah-mudahan dengan persiapan ini, kita persiapkan kori dan koriah yang terbaik kita untuk kita rebut kembali juara umum untuk tingkat provinsi. Dan apalagi tadi sudah bunda sampaikan bahwa MTQ yang ke-52 ini adalah kerjasama dari kemana, porkopinda, pemerintah, masyarakat, semuanya. Ini untuk pertama kali kita, MTQ yang cukup meriah. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita kita batasi, tapi sekarang ini tiap kelurahan, tiap kecamatan 200, ada yang 150, 250, ini cukup luar biasa. Nah mudah-mudahan antusias juga untuk mereka berlomba. kemarin-kemarin mungkin kita berlomba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.